Supaya calon guru semuanya pelaksanaan PPG DALJAP 2024 Nanti akan dilakukan pada platform Merdeka Mengajar atau PMM Ini bagi teman-teman yang peserta reguler nanti yang 9 SKS Ini nanti akan kita laksanakan di PMM ya Nah kita dulunya pernah mendapatkan tampilan bocoran terkait tentang Untuk yang PMM modulnya itu seperti apa Nah selanjutnya disini kalau misalkan kita sandingkan dengan pendidikan guru penggerak Yang saat ini sudah dimulai ya yaitu di PMM juga Maka kemungkinan besar nanti kita akan bisa bertumpurkan Artinya teman-teman yang lulus seleksi guru penggerak Nanti juga akan mendapatkan kelas tersendiri untuk yang PPG dalam jabatan Nah pertanyaannya bolehkah ikut pendidikan guru penggerak bersamaan dengan mengikuti PPG DALJAP 2024 Kalau misalkan sama-sama di platform Merdeka Mengajar atau di PMM Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang pertanyaan dari teman-teman semuanya Pada video sebelumnya Bolehkah dilakukan bersamaan ikut PPG dalam jabatan dan juga pendidikan guru penggerak Ini langsung dari PPGP teman-teman Kira-kira bagaimana keinformasinya Bolehkah kita ikut pendidikan guru penggerak bersamaan dengan PPG dalam jabatan Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya pada video sebelumnya Di sini saya pernah membuat video yang berjudulkan langkah selanjutnya Setelah pemutakhiran data Paserta PPG dalam jabatan 2024 Nah tentunya setelah kita itu melakukan pemutakhiran data Ini kan muatan dari video ini Itu adalah kita lanjut bagi yang belum lulus seleksi administrasi Kita ikut seleksi administrasi Bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi Atau sudah ajuan data Anda disetujui pada PPG dalam jabatan 2023 Kita bersiap untuk ikut PPG dalam jabatan Nah PPG dalam jabatan di tahun ini nanti Melalui PMM ya Atau platform Merdeka Mengajar Melalui menu pemutakhir Yaitu pelatihan mandiri Nah disini ada salah satu kawan kita yang berkomentar pada video tersebut Yaitu tentunya disini nanti akan mewakili Dari teman-teman yang mungkin berkomentar di video-video sebelumnya Untuk yang lulus guru penggera Apakah LMS yang nanti keluar bersamaan dengan yang ikut LMS di PMM Apakah dari guru yang mengikuti pendidikan guru penggera Ini nanti boleh ikut PPG dalam jabatan Atau bagaimana Kalau misalkan disini kita cek ya Ini adalah untuk nanti pendidikan guru penggera Dan juga dari PPG dalam jabatan Ini sama-sama dilakukan PMM Kalau misalkan disini nanti teman-teman yang ikut PPG dalam jabatan Di tahun 2024 Ini kan kita seluruhnya Ini berdasarkan dari permanding guru setek terbaru Terkait dengan PPG 2024 Beban ajar untuk peserta pendidikan provinsi guru Itulah 36 SKS ya Untuk guru penggera dan juga PLPG Guru penggera disini yang dimaksudkan Itulah guru penggera yang sudah lulus ya Lulus sudah mendapatkan sertifikat guru penggera Dan juga XPLPG Disini nanti kita tidak perlu belajar lagi di PMM Kita nanti tinggal ikut saja UKP PPG ya Untuk teman-teman yang reguler Artinya yang tidak termasuk dalam kategori guru penggera dan juga PLPG Ini nanti kita sudah diaku ini Yaitu 27 SKS Kemudian kita tinggal menyelesaikan 9 SKS melalui belajar mandiri Yang durusnya nanti kita bisa kejar ya Bisa jadi 1 bulan nanti kita selesai Dan ini nanti dilakukan di PMM teman-teman Nah selanjutnya disini nanti kita untuk PPG dalam jabatan Nanti kita akan akses disini yaitu Pada bagian LMS ya LMS di bagian pengembangan diri Yang mana disini nanti Kalau misalkan kita lihat ya Ini sama halnya dengan teman-teman yang telah lulus seleksi guru penggera Seleksi alun guru penggera yang di angka 11 Mulai tahun ini adalah Mulai angka 11 ini sudah disini Yaitu sudah di LMS ya Kemudian kalau misalkan di klik Ini diarahkan menuju ke LMSguru.com.go.id Maka disini ada kartu nih Yaitu kartu kelas Yaitu pendidikan guru penggera Nah sama halnya juga Teman-teman yang nanti sudah terjaring ya Nanti terploteng untuk ikut PPG dalam jabatan Nanti di bagian kanannya Nanti adalah yaitu PPG dalam jabatan Nah apakah disini Kalau misalkan kita ikut pendidikan guru penggera Masih aktif Belum lulus Apakah boleh nanti kita Ikut PPG dalam jabatan Secara bersamaan Coba kita dengar penjelasan dari PPGP jatim Yang kemarin ini Saya sempat mengikuti Rapat virtualnya ya Sebaiknya Sebaiknya ya Kalau saya mendengarkan Dari arahan dari Pak Kasiman Dari para Di dekat yang ada di Kemdikbud ya PPG Arahannya adalah Mengundurkan diri Karena Bapak Akan keberatan Karena tugas-tugas yang kan banyak Bapak masih mengajar Masih mengerjakan tugas-tugas PGP Kemudian kalau mengikuti PPG Saya pertanyaannya adalah Kapan waktunya buat murid Sementara Bapak melakukan PPG maupun PGP Itu harus dengan Disininya itu harus disetel Untuk murid Murid dan murid Kalau Bapak hanya sibuk Mengerjakan tugas di LMS Kapan waktunya buat murid Belum lagi buat keluarga Jadi kalau Saya sih mengatakan Sebaiknya mundur Begitu ya Pak ya Kalau saya hanya Mengingat dari yang Pernyataan-pernyataan Setiap kali Dari para pimpinan Menyampaikan itu Jawabannya Diharapkan untuk mundur Salah satunya Tapi kalau PPG kan Kemungkinan ya Kemungkinan itu Masih ada lagi Tapi kita tidak tahu PGP Apakah nanti Bapak Masih bisa masuk Itu yang pertama Silahkan nanti Dipertimbangkan Yang berikutnya adalah Pengalaman dari beberapa teman Yang mengikuti PPG Daljab Kalau mereka sudah memiliki Sertifikat guru penggerak Mereka hanya mengerjakan Uji kompetensinya Pak Tidak mengikuti Pembelajaran seluruh modul Itu yang saya tahu Dan sudah testimoni Dari banyak teman-teman Yang kemudian Akhirnya Memilih untuk ikut PGP Akhirnya ketika ikut PPG Lebih dimudahkan Seperti itu ya Mungkin bisa dipertimbangkan sendiri Oleh Pak Lulus ya Itu Mas Andri Nah dari itulah teman-teman Yang tadi dijawab ya Oleh Ibu Isti Dari BBGP Jawa Timur Bahwasannya Kalau misalkan kita Itu Lulus seleksi Calon guru penggerak Dan kita tentunya Mengikuti Pendidikan guru penggerak Yang ada di LMS Ini nanti bersamaan Dengan Kekosertaan Untuk ikut PPG Dalam jabatan Itu adalah disarankan oleh beliau Ini untuk PPG Dalam jabatannya Ini nanti disarankan Ini adalah Untuk dipertimbangkan Menggulukan diri dulu ya Nah dikatakan apa Tentunya alasannya Seperti yang tadi ya Tentunya Yang berikutnya Poin pentingnya adalah Terkait tentang PPG Rekognisi Kalau misalkan kita lihat Pada alur ini ya Disini kan untuk Teman-teman yang lulus Pendidikan guru penggerak Artinya kita sudah ikut Guru penggerak nih Kita lulus Kemudian kita sudah Dapat sertifikat guru penggerak Maka disini nanti Ketika nanti kita ikut PPG dalam jabatan Untuk periode berikutnya Maka kita sudah diakui nih Sudah diakui Rekognisi ya Sebanyak 36 SKS Artinya kita tinggal menunggu saja Yaitu untuk UKM PPG nya Tentunya akan berbeda Dengan teman-teman yang Regular ya Nah semoga ini bisa Menjawab dari Pertanyaan teman-teman Yang mungkin bertanya Di kolom komentar Pada video sebelumnya Apakah boleh dilakukan Bersamaan Antara Pendidikan guru penggerak Dengan PPG dalam jabatan Karena sama-sama Ada di LMS Dan tentunya Dari masing-masing Pendidikan tersebut Itu Ada tugas-tugas Yang perlu kita Kerjakan ya Dan tentunya Kita juga masih punya Keluarga Kemudian Masih mengajar di Sekolahan Siswa kita Seperti itu Oke demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton